Kita amat bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada gereja karena pada hari ini empat orang anak dan saudara kita Frater Prio, Frater Setio, Frater Agustinus, dan Frater Ioannarius berkenan, dipilih, dan ditabiskan oleh Tuhan menjadi diakon dan selangkah lagi menjadi imam Tema perayaan Ekaristi Tabi Sandiakon ini sebagaimana tertulis dalam tata perayaan ini adalah menyatakan kebenaran di dalam kasih Sesuai dengan tema ini maka menjadi imam, menjadi diakon adalah menjadi orang yang dipanggil untuk menyatakan kebenaran di dalam kasih Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang terkasih untuk kita semua dan siapa saja dan terlebih untuk seorang diakon dan imam mewartakan kebenaran tidak selalu menyenangkan mengungkapkan kebenaran tidak selalu membuat orang senang gembira dan sukacita Mengapa? Karena kebenaran berarti apa adanya apa yang nyata apa yang terjadi apa yang dilakukan oleh manusia dalam bahasa Tuhan Yesus sendiri kebenaran berarti menyatakan ya kalau ya menyatakan tidak kalau tidak tidak ada poles-polesan tidak ada tutup-tutupan tidak ada sembunyi-sembunyian yang poles yang tutup-tutupan yang sembunyi-sembunyian itu berasal dari setan atau si jahat menyatakan ya ya atau tidak tidak atau menyatakan apa yang sebenarnya tidak selalu membuat manusia senang dan gembira karena kebenaran itu tidak hanya berisi hal-hal yang baik hal-hal yang indah-indah hal-hal yang berkenan dan sedap didengar tetapi juga menyatakan hal-hal yang buruk hal-hal yang jahat hal-hal dosa dengan semestinya dosa tidak selalu sedap didengar tetapi mesti dinyatakan dan ini amat tidak gampang kalau saya tahu seseorang katakan fratir malas dan saya menyatakan terang-terangan karena itu apa adanya seorang fratir bisa juga merasa luka di hatinya kalau saya omong tentang korupsi di hadapan para koruptor amat tidak senang untuk didengar oleh siapa saja dan terlebih oleh para koruptor kalau saya omong tentang selingkuh di hadapan umat di hadapan para orang yang terlibat pasti tidak sedap didengar ini berbicara tentang hal-hal seperti itu sungguh tidak enak sungguh tidak menyenangkan tetapi mesti diwartakan mesti dinyatakan karena itu apa yang perlu ada dua sikap yang perlu dimiliki oleh imam atau diakon sebagai pewarta kebenaran pertama kebenaran keberanian iman setiap pewarta kebenaran seperti imam atau siapa saja mesti memiliki keberanian iman keberanian untuk dibenci dan ditolak keberanian untuk didemo atau disir keberanian untuk tidak dianggap dan tidak diheraukan atau tidak didengar dan tidak diterima ini siap untuk ditanggung oleh seorang pewarta kebenaran ketika dia menyampaikan apa adanya terutama menyangkut kejahatan menyangkut dosa manusia sebagai pewarta kebenaran seorang imam seorang diakon mesti berani untuk berkotba berani untuk mewartakan kebenaran tetapi siap menanggung akibat penolakan dan kebencian karena pewartanya dalam kondisi inilah kita para imam juga para diakon mesti menyatu benar-benar dengan kristus dalam doa kristus sendiri mewartakan kebenaran yang memerdekakan kebenaran yang membebaskan yang menyelamatkan tetapi justru karena itu ia dibenci dan ditolak oleh dunia jikalau dunia membenci kamu ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu demi pembebasan pemerdekaan dan keselamatan manusia Tuhan mewartakan kebenaran tetapi justru karena itu ia masih juga tetap dihina dan dibenci tetap ditolak dan dipaku pada kayu salib seorang imam seorang diakon bisa saja mengalami kejadian seperti itu yaitu dibenci dan ditolak ingat kata-kata Yesus karena kamu bukan dari dunia melainkan aku telah memilih kamu dari dunia sebab itulah dunia membenci kamu ini resiko yang ditanggung oleh seorang pewarta kebenaran seperti seorang imam yang kedua sikap yang kedua seperti dinyatakan dalam tema itu menyatakan kebenaran di dalam kasih kasih harus menyertai kita dalam menyampaikan atau mewartakan kebenaran inti dari kasih adalah mengenraki hanya yang baik bagi orang lain kasih kata Paus Franciscus tidak membuat orang lain susah atau menderita orang yang memilih kasih tidak pernah menghendaki yang buruk tetapi selalu mau yang baik dan menyenangkan untuk orang lain siapa saja mulai dari keluarga kita sendiri mulai dari lingkungan terdekat sampai juga kepada masyarakat luas kita selalu menghendaki yang baik inilah artinya kasih kalau keluar dari itu itu sudah merupakan ajaran yang tidak benar tentang kasih karena itu bapak ibu saudara saudari khususnya para imam dan yakun bila seorang imam dibenci atau ditolak karena kebenaran dan demi kebenaran janganlah balas dendam janganlah balas membenci dan menolak orang lain ketika mengalami kebencian dan penolakan dalam semangat kasih kita para imam mesti tetap sabar tetap murah hati tidak sombong tidak pemarah tetapi bersuka cita karena kebenaran ini kata rasul paulus tadi tetap bersuka cita karena kebenaran walaupun kebenaran yang kita wartakan menyakitkan hati orang lain kita yang mewartakan harus tetap bergembira tetap bersuka cita kita amat mengharapkan roh kurus bekerja dalam diri orang-orang yang mendengar tentang kebenaran itu supaya mereka juga mendengar itu dengan suka cita mendengar tentang kebenaran yang dibongkar yang disampaikan kiranya dengan itu juga mereka bergembira karena itu mereka dilepaskan mereka dibebaskan atau dimerdekakan kita harus berani membongkar kebenaran karena kasih dan demi kasih kepada orang lain dan bukan karena dendam dan benci pada orang lain dan untuk itulah seorang imam harus benar-benar bersatu dan menyatu dengan Kristus yang telah memilih kita menjadi imam bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu Tuhan memilih kita mengangkat kita dan mengutus kita untuk menjadi imam dalam mewartakan kebenaran agar agar tetap menghasilkan buah keselamatan bagi kita sendiri dan bagi siapa saja yang kita tujukan dalam pewaratan kita tentang kebenar seorang pastor memarahi umatnya nama pemuda Nasruddin habis-habisan pastor itu memarah pemuda Nasruddin habis-habisan karena ia adalah seorang pemabuk kelas berat ia berkata Nasruddin wiski merupakan musuhmu yang terbesar maka jauhilah wiski itu sedapat mungkin bukankah pastor sering berkotbah bahwa kita harus mengasihi musuh kita tentu jawab pastor tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa kamu harus menelahnya ada wiski ada minuman alkohol boleh melihatnya tapi saya tidak suruh kamu menelahnya tentu hal yang mustahil kalau sudah dari depan mungkin kita tutup mata langsung habok minum wiski atau minuman alkohol lainnya adalah musuh yang harus dikasih menurut Nasruddin tetapi tidak harus diminum atau ditelan menurut pastor pastor yang luar biasa bila karena kebenaran dan demi kebenaran kita khususnya para imam dibenci dan dimusuhi kasihilah musuh itu siapa saja dia kebencian permusuhan atau penolakan dari orang lain harus ditelan dalam dalam di hati kita seperti bunda Maria orang ribut kiri kanan bunda Maria menelan merenungkan semuanya menelannya di dalam hati musuh tidak boleh disamakan ataupun disatukan dengan permusuhan menurut santu Agustinus musuh diciptakan oleh Allah makanya harus dikasihi musuh seorang manusia yang diciptakan oleh Allah maka harus dikasihi tetapi permusuhan diciptakan oleh manusia makanya harus dibenci dan ditolak untuk kita manusia yang basah memang amat sulit memisahkan musuh dan permusuhan sangat sulit tetapi itulah pikiran seorang teolog besar dalam gereja pendiri dari Ordo ini Santo Agustinus tidak boleh menyamakan musuh dan permusuhan karena musuh itu adalah manusia yang memang diciptakan dengan baik oleh Allah seperti kita yang lain tetapi permusuhan itu adalah kebencian dan karena itu harus ditolak harus disingkirkan dari hidup kita mudah-mudahan para diakon tentu bersama kami para imam lainnya benar-benar menghayati apa artinya mewartakan kebenaran suatu tugas perutusan yang tidak mudah kalau kita mewartakan hal yang baik-baik saja pasti enak didengar dan itu orang salut applause tapi kalau hal-hal yang tidak baik tapi itu harus diwartakan sungguh tidak gampang maka milikilah keberanian iman dan laksanakan itu dengan kasih karena kita mau mengasih orang-orang lain supaya bisa bertobat supaya dengan itu memperoleh keselamatan dalam kehidupan